Terima kasih telah menonton! Kita masukkan ini ayamnya, kita menggunakan ayam pejantan Kalau kalian duitnya banyak pakai ayam kampung Kalau kalian mau yang empuk banget dan dagingnya banyak pakai ayam negeri Terus kita masukkan ini bumbu yang tadi sudah dihaluskan Ini resep untuk 2 ekor ya Masukkan serai, daun pandan yang sudah dipotong-potong kasar Dan juga daun kari Pakain bumbu kari, kaldu ayam dan juga garam Terus ini kita pakai air kelapa, gue pakai instant karena gue males beli ke pasar Jadi kalau sudah pakai ayam merek-merek begini Kalian nggak usah kasih gula lagi ya Karena dia sudah cukup manis Sayang bumbunya, jadi gue tuang ke sini Aduk-aduk Ayo minum, minum tau Bersih Tambahin lagi kari powdernya tadi untuk 1 ekor Sekarang 2, jadi gue kali 2 Pokoknya ikut aja resep, as always ada di bawah Mana? Nah, itu dia Nah, ini kita ungkep sampai airnya itu kering Terserap semuanya ke dalam si ayamnya Karena menggunakan ayam pejantan udah pasti emang perlu waktu untuk perikup Biar dia empuk dan juga berbumbu Sampai sini paham? Bagus! Sambil menunggu Ini kita akan ada membuat sambal Biasanya kalau misalkan di Aceh itu pakai sambal ganjo andaliman Karena kita nggak bisa pakai ganja Jadinya kita buat sambal bawang aja Ini gampang banget Sebelumnya Amel izin pinjam dulu cobekannya Ini cobekannya enak Karena dia kasar, ketemu kasar Ya, meletak Juicy banget ini, juicy banget nih Ini mau kasar, mau halus, bebas Terus pakai interasi Sama bumbu-bumbu Kita masak di minyak yang agak banyak Biar lebih nyoy-nyoy Dan pakai api kecil aja Karena gue pengen bikin dia itu Warnanya nggak terlalu berubah Tapi mateng Gue suka sambal bawang mateng Emang boleh sewangi ini? Boleh enak Ini udah diunggap kurang lebih 40 menitan Dan lihat, ini liquidnya udah semakin menipis Sebenernya gini udah oke Dan liquidnya bisa kalian simpen buat diaduk ke nasi dikit Tapi itu opsional Gue pengen lebih kering lagi aja Biar bumbunya semua terserap Nanti baru kita goreng Ini campur nasi Campur sambal Ini kalian lihat Ini warnanya udah gelap banget Dijamin Merasuk ke dalam Emang boleh sewangi ini Boleh Ini emang wangi banget Iya Dijamin udah mantep pokoknya Iya Sekarang kita akan menggoreng Dan ini siapin minyak yang cukup panas Ya Pakai minyak bekas Nggak apa-apa Dan gue suka ngegoreng yang nggak terlalu kering Selayaknya ayam tangkap Biasa digoreng lagi dengan rempah-rempah Seperti daun pandan Sereh dan juga daun kari Jadi kita juga ikutin aja Ini digoreng bersama ayam Sampai pokoknya Sesuai selera kalian Keringnya Biar lebih wangi Ini sudah cukup Lihat tuh Cakep banget warnanya Abah Daun-daunnya juga disaring Biar lebih wangi Di atasnya Sajikan Taburi aku dengan Sekarang sudah siap disantap Anjay panas-panas gitu kan Kayak makannya penuh dengan ketakutan akan panas But look at this chicken motherfucker Wow Nggak perlu diindepin semalaman Tapi cukup meresap Satu paha satu dada Kan kalau cuma nikmatin dadanya doang Sayang pahanya Wow Ini tadi gue masih ada sisa sedikit kuahnya Tapi kalau yang otentik pasti nggak ada kuah ini Tapi kan ini kan resep saya Terserah saya dong Kasih kuahnya sedikit ke nasi Sambalnya bos Ini juga banyak-banyak Pedas Nasinya pakai sambal sedikit Nasinya hari ini enak banget lagi Pulen banget Agak benyek sedikit Tapi udah jizit banget Wah ayamnya gue gak nyangkas sih Sambal resap ini guys Asin gurih wangi Rempahnya semua udah pas banget Sambalnya ditaruh disini nih Boleh kali ituang kuah dikit Kita unboxing dulu nih dadanya Wah gue kill tour ya Juicy Lucy my friend Panas amat sih Dadanya Emang kalau ayam pejantan seger tuh Manis banget Segini resep hari ini Kalau mau di cook As always resep di bawah Jangan cari kemana-mana lagi Gue Will Girls mau makan dulu Sampai jumpa di resep-resep mudah berikutnya Tuh 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 Bye bye